Intro Wali kota Depok, Muhammad Idris memberikan apresiasi kepada 11 pelajar Sekolah Dasar Islam Terpadu, Yiftahul Ulam Cineering Yang beraih, medali literasi dalam ajang West Java Leaders Reading Challenge 2017 di Somedan Berkel literasi ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Australia Selatan Muhammad Idris meyakini anak-anak yang ngembar membaca buku memiliki masa depan yang sangat semerlap Sebab dengan membaca, pengetahuan dan wawasan anak akan semakin bertambah Sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan zaman Menurutnya, generasi saat ini adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang Apabila gerakan literasi media dilakukan sejak dini Ia optimis Indonesia akan memasuki era keemasan Lebih dari itu ditegaskan Muhammad Idris Dalam meningkatkan minat baca anak Anak perlu dukungan dari berbagai unsur masyarakat Mulai dari orang tua hingga guru-guru di sekolah Oleh karenanya, ia menghimbau Agar orang tua dan guru turut berperan serta dalam menemukan minat baca anak Selamat saya ucapkan kepada Yayasan Miftahul Ulur, sekolah Miftahul Ulur yang mendapatkan penghargaan dalam bidang literasi tingkat provinsi Penghargaan dan juga penghargaan dari Saya katakan lembaganya dari Australia seperti apa Ya lembaganya dari Australia Penghargaan terhadap dua anak kita yang begitu tegur Yang bisa kita telah jadi untuk kita Jadikan gerakan literasi sekolah ini menjadi sebuah gerakan yang efektif Ya karena memang pemerintah melaksanakan gerakan literasi sekolah ini Dalam rangka anak-anak kita lebih dekat dengan buku Bacaan yang merupakan jendela budaya dan peradaban Dan kita bisa sukses dengan baik Kalau kita bisa baca buku dengan baik dan tetap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!